Pemirsa seleksi CPNS tahun 2020 telah memasuki tahapan pemberkasan dan penetapan NIP yang berlangsung sejak 7 Januari sampai dengan 21 Januari 2022. Pemberkasan dilakukan melalui akun SSCASN masing-masing yang nantinya akan dilakukan pengusulan oleh Pemkap Tabalong melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Tabalong. 25 orang calon pegawai negeri sipil CPNS Tabalong yang dinyatakan lulus seleksi telah memasuki pemberkasan penetapan NIP. Dari 24 formasi terdapat 1 formasi yang diisi oleh 2 CPNS. Pemberkasan dilakukan di akun SSCASN masing-masing yang nantinya akan dilakukan pengusulan ke BKN Pusat. Oleh Pemkap Tabalong melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Tabalong. Penetapan NIP dari BKN rencananya akan berlangsung pada 22 Januari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022. Selanjutnya akan dilakukan pengangkatan sebagai CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Kabit Pengadaan Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN Vera Wati Ramli menuturkan. Peserta diharapkan teliti memenuhi pemberkasan yang telah disampaikan melalui website BKPSDM Tabalong agar tidak berakibat fatal atas pengajuan NIP kepada BKN. Kami berharap peserta itu lebih teliti membaca secara utuh dan detail tentang semua perseratan yang telah kami sampaikan melalui pengumuman kami telah menyampaikan pengumuman melalui pengumuman sekretaris daerah di akun resmi kami ada beberapa perseratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang lulus seleksi kami berharap Vera menambahkan saat ini BKPSDM juga telah memproses 4 P3K non-guru dan 220 P3K guru tahap pertama yang telah selesai melakukan pemberkasan. Selanjutnya akan dilakukan pengusulan instansi kepada BKN melalui Kanrek 8, Didoku Digital, dan SAPK BKN. Gazali Rahman, Tivita Balong, melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.